Ini tepat sekali, kalau enggak saya enggak tahu Tidak hanya Sekedar hobi menulisku yang rusak Tapi mungkin hidupku, aku sudah Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Kaya Rusalim, di TTM Bukan teman tapi mesra Tapi talking 30 minutes Seperti biasa kita ngobrol Tentang literasi, tentang Kepenulisan, tentang buku, dan lain-lain Nah, tamu kita kali ini Adalah Herlinatins 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 Itu sebenarnya Kepanjangannya ada ya, jadi Herlinatins Suhesti Nah Herlinatins ini Saya mencatat dua Mencatat dua hal dari Herlinatins ini, pertama Saya kira dia salah seorang Penulis perempuan Yang muncul di masa awal Awal reformasi Salah satu ya Ketika waktu itu Mungkin dunia kepenulisan Sastra khususnya masih di Dominasi perempuan Nah itu ya yang pertama Yang kedua Yang kedua Dia juga Mungkin salah seorang Pertama Yang menulis novel Dengan isu yang sangat sensitif Yakni isu tentang LGBT Ya kan ya Nah itu waktu itu Herlinatins ini Menyelesaikan pendidikan Di jurusan Pendidikan dan bahasa Indonesia Di Universitas Negeri Yogyakarta Itu yang Kalau dulu disebutnya IKIP gitu loh IKIP Sekarang unyil Sekarang unyil ya Universitas Negeri Yogyakarta Padahal IKIP lama Nah terima kasih ya Herlinatins ya Ngobrol Apa Mau Menuhi undangan kami Untuk ngobrol ini Nah Herlinatins ini Baru saja mengeluarkan buku Judulnya puisi Eh judulnya kok puisi Bukunya puisi Buku tentang puisi Judulnya Kereta-kereta di Kepala Sialo Nah saya mungkin Dari belakang aja ya Nah kenapa kok Tiba-tiba bikin puisi ini Padahal sebelumnya Kalau tidak salah Anda telah menulis Kurang lebih 14 novel ya Iya Jadi kenapa kok Tiba-tiba muncul Di 2020 ini puisi gitu Makasih ya Mas Ali Makasih teman-teman gendeng Karena sudah Apa Mengajak saya untuk belajar disini Bukan belajar Di sore ini Iya dong Belajar dong Ini Sebenarnya bukan Bukan Benar-benar Buku pertama saya Tentang puisi Bukan antologi puisi Pertama saya Ini sebenarnya Saya pernah menerbitkan Salah satu Apa eh Satu buku puisi Judulnya Sajak Cinta yang pertama Itu Diterbitkan oleh Penderbiti Malang Tapi itu sangat terbatas Saya minta sangat terbatas Karena itu untuk mengapresiasi Jadi saya sendiri Pada saat itu yang berulang tahun Saya terbitkan Terus kita 1.500 Tidak boleh dicetak ulang Itu besar loh 1.500 Itu Sekarang orang Merbitin Dulu Dulu Kecil Mas Sekarang bisa 1.500 Tidak boleh dicetak ulang Dan itu Habis 2-3 bulan Kemudian Terbitulah Buku ini Sekarang Ini juga Salah satu Bentuk Apresiasi Saya Terhadap diri Saya Dan Orang terdekat Saya Mungkin Kemudian Apa ya Juga Untuk Perayaan Puisi Pada diri Saya Mungkin Karena Sebenarnya Pertama Kali Saya Menuliskan Tentang Puisi Mas Jadi Jadi Bukan Prosa Bukan Dari SD Saya Menulis Puisi Tulisan Pertama Yang Diterbitkan Majalah Puisi Kemudian Esai Jadi Ini Sebenarnya Kembali Ke kita Menulis Puisi Jadi Ini Saya Tidak Punya Ekspetensi Apapun Menerbitkan Ini Saya Berharap Banyak Yang Membaca Dan Mengapresiasi Ini Tapi Lebih Ke Saya Mau Bergembira Di Sini Saya Mengalami Ini Dengan Utuh Jadi Kemudian Saya Pikir GBC Cukup Serius Mengerjakan Kereta-kereta Di Kebelas Desainnya Sangat Menarik Bahkan Kertas Saya Benar Minta Minta Mereka Untuk Saya Tidak Mau Buku Saya Nanti Sebulan Dibuka Bending Kuning Dimana Mana Karena Saya Kecewa Melihat Terbitan Sebelumnya Kertas Jadi Tidak Menarik Untuk Kemudian Baca Lagi Oke Ini Kereta-kereta Di Kepala Zialo Ya Zialo Itu Siapa Sebenarnya Karena Banyak Sekali Namanya Disimpul Itu Iya Saya Mendapat Berapa Pertanyaan Tentang Siapa Zialo Zialo Bisa Jadi Diri Sendiri Tiap Pembaca Kemudian Pengalaman Atau Kisah-kisah Yang Dimiliki Pembaca Sosok Nama Orang Sebenarnya Zialo Itu Atau Apa Ya Ini Mungkin Nama Dekat Saya Nggak Ada Ini Diciptakan Sendiri Aja Zialo Ini Dengan Seseorang Yang Dekat Dengan Saya Masih Dekat Atau Pernah Dekat Masih Dekat Pernah Dekat Selalu Dekat Oke Nah Kalau Dibanding Menulis Novel Dengan Menulis Puisi Itu Ini Menurut Anda Loh Itu Repot Mana Atau Sulit Mana Repot Mana Atau Sulit Mana Ini Mungkin Apa Mas Pernyataan Saya yang sedikit Sombong Sangat Sombong Tapi Bukan Gitu Ini Lebih Ke Rasa Syukur Saya Gitu Gini Maksud Saya Saya Menulis Sejak Saya Kecil Sejak Saya Bisa Menulis Sejak Saya Mengenal Huruf Itu Saya Suka Menulis Dan Tulisan Tulisan Saya Pada Saat Itu Kan Bentuknya Puisi Mungkin Secara Tipografi Meskipun Mungkin Kalau Dipaca Sekarang Gak Yopo Gitu Ini Apa Sih Gitu Nah Mungkin Saya Salah Satu Orang Yang Merasa Tidak Memiliki Hambatan Dalam Menulis Gitu Ya Semua Enjoy Saya Menulis Apapun Puisi Mau Perusaha Tapi Kalau Misalnya Ditanya Gitu Mana Satu Yang Lebih Membuat Kamu Temen Penyair Ya Orang Yang Melis Puisi Mungkin Mereka Punya Rumus Tersendiri Untuk Ini Puisi Ini Bukan Gitu Itu Agak Lebih Repot Saya Gitu Menurut Anda Harus Gimana Menghadapi Orang Yang Mungkin Keras Kritiknya Atau Sinis Gitu Gimana Ini Kalau Orang Mental Bisa Jatuh Berat Badan Bisa Turun Itu Pras Elap Iya Alami Aja Enjoy Aja Maksud Saya Orang Kan Begini Saya Sangat Yakin Teman Teman Yang Menghidupi Puisi Dengan Sepenuhnya Dalam Hidupnya Itu Ya Gak Salah Itu Pilihannya Tapi Kemudian Saya Sendiri Cenderung Mengabekan Itu Semua Mengabekan Apapun Kritik Itu Pikir Saya Saya Suka Menulis Enjoy Dengan Ini Saya Menulis Ini Perkara Ini Mau Dibaca Atau Tidak Itu Sudah Bukan Urusan Saya Tapi Kalau Ternyata Buku Ini Banyak Membaca Itu Bonus Buat Saya Dalam Pengertian Apapun Itu Bonus Buat Saya Itu Hal Yang Menarik Karena Mungkin Puisi Itu Adalah Jangre Yang Paling Banyak Kalau Orang Meluarkan Paling Banyak Dapat Sorotan Saya Tahu Apakah Karena Status Penyair Itu Memang Bertinggi Ya Dibanding Kalau Penulis Kan Biasa Orang Menyebut Meskipun Saya Tidak Menyebut Masalah Penulis Kayaknya Lebih Biasa Biasa Tapi Kalau Penyair Itu Berat Banget Ya Beberapa Kawan Misal Yang Tidak Harus Saya Sebutkan Namanya Beberapa Teman Di Pertunjukan Misal Menyebut Benar Penyair Itu Bentoyong Banget Saya 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 Tidak Nyaman Sebenarnya Ketika Sebut Penyair Gitu Atau Kan Pernah Tuh Apa Apa Si Penyair Penyair Jogja Yang Mempengaruhi 50 Tahun Terakhir Penyair Masuk Disitu Ketika Saya Memasukkan Naskah Disitu Tidak Lantas Beli Saya Mengamini Saya Penyair Itu Bentuk Penghargaan Saya Terhadap Seseorang Yang Mungkin Mengira Atau Berpikir Saya Penyair Itu Bentuk Penghargaan Tapi Tidak Lantas Mengamini Bahwa Saya Penyair Dari Dulu Sekali Lebih Senang Menulis Karena Itu Yang Saya Rasakan Menulis Seseorang Menulis Tapi Kemudian Kalau Memilih Gitu Apa Kamu Lebih Nyaman Disebut Bagaimana Penulis 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 Saya Merasa Saya Berhak Menulis Apapun Dari Tidak Terlalu Dulu Itu Ada Istilah Yang Cukup Populer Istilahnya Pengarang Sekarang Kan Jarang Itu Dia Pengarang Mungkin Saya Tidak Tau Mungkin Karena Istilah Mengarang Negatif Dalam Konteks Ini Muka Muka Ngarang Ngarang Artinya Kamu Ini Padahal Itu Bagus Sebenarnya Ngarang Kalau Ada Anak Misalnya Datang Ke rumah Lalu Ceritanya Alah Kamu Ngarang Ngarang Aja Mungkin Saya Kalau Baca Dulu Buku Buku Lama Sering Disebut Ini Adalah Pengarang Yang Lahir Pengarang Lahir Sekarang Kok Jarang Menggunakan Istilah Pengarang Lebih Mungkin Apa Diambil Dari Inggris Reuters Jadi Menulis Oke Saya Akan Kembali Ke Karya Anda Yang Novel Itu Ada 14 Novel Itu Periode Yang Anda Produktif Itu Antara 2003 Sampai 2006 Mungkin Itu Melahirkan Sekian Novel Yang Waktu Itu Ya Sebenarnya 14 Saya Tau Persisnya Mas Tapi Memang Pada 2003 Itu Garis Tepi Bulan Juni Kemudian Ada Beberapa Buku Yang Lain Tin Lit Terus Kemudian The Javu Dan Lain Lain Sekitar 2016 Mungkin Lalu Saya Memutuskan Sempat Ada Masa Dimana Saya Merasa Berhenti Menulis Karena Apa Dan Menerbitkan Karena Mungkin Alasannya Sangat Personal Terkait Pada Diri Saya Sendiri Maupun Yang Saya Lihat Di Komunitas Sastra Keriuhan Yang Ada Di Kelompok Sastra Bagaimana Ternyata 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 Jaringan Komunitas Ternyata Dibutuhkan Untuk Membentuk Atau Apa Ya Tikar Untuk Memberi Tikar Seseorang Atau Memiliki Tikar Sendiri Ini Agak Ini Artinya Anda Kecewa Dengan Politik Sastra Dijalankan Itu Sempat Lama Nggak Menulis Lama Sekali Saya Juga Sempat Merasa Ini Kamu Jarang Menulis Belakangan Mungkin Tahun Tahun Dulu Jarang Menulis Waktu Nulis Yang Garis Tepi Lesbian Yang Pertama Itu Banyak Itu Cetak Ulang Waktu Itu Dan Dianggap Sebagai Tadi Yang Saya Bilang Salah Satu Buku Awal Yang Mungkin Isunya Soal LGBT Ceritanya Gimana Dulu Jadi Itu Karena Ini Nggak Bisa Lepas Dari Pada Saat Itu Aktivitas Saya Di Persma Jadi Saat Di Persma Apa Ekspresi Oh Iya Ekspresi Tadi Lupa Oke Sini Kami Punya Tradisi Membaca Dan Bicara Disitu Maksudnya Apa Yang Dibaca Kemudian Kita Bagi Entah Itu Dalam Apa Diskusi Serius Ataupun Ngobrol Ngobrol Diangkringan Biasa Gitu Nah Saya Orang Yang Sangat Senang Mendengar Sebenarnya Senang Mendengar Dan Tapi Hari Itu Karena Saya Di Divisi Litbang EPSDM Kami Harus Menawarkan Apa Yang Mau Didiskusikan Minggu Besok Nah Saya Apa Namanya Tertarik Dengan Homoseksual Ini Berangkat Dari Dari Kisah Yang Dekat Dengan Saya Sekitar Saya Saya Tidak Sama Saya Tidak Tau Tentang Homoseksual Apalagi Lesbian Waktu Itu Khususnya Lesbian Kalau G Mungkin Oke Mungkin Ada Bayangan Tapi Saya Tidak Ada Pengetahuan Apapun Itu Soal Lesbian Saya Tertarik 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 Asik Bermain Tertarik Tertarik Setahun Saya Baru Bisa Masuk Ke Komoditas Lesbian Kemudian Tertarik Tertarik Berikutnya Setelah Tertarik Baru Ketemu Secara Nyata Ibaratnya Dengan Teman Yang Memiliki Orientasi Seks Yang Berbeda Yang Merasa Sedang Memiliki Orientasi Seks Berbeda Karena Saya Seseorang Yang Meyakini Bahwa Seksual Saya Sangat Cair Jadi Misalnya Hari Ini Saya Merasa Yakin Bahwa Aku Orientasi Seksku Sejenis Aku Lesbian Itu Enggak Berarti Kemudian Sebulan Atau Mungkin Esok Hari Saya Punya Keyakinan Yang Sama Orientasi Seks Saya Sangat Cair Nah Itu Kemudian Dua Tahun Saya Baru Bisa Bertemu Secara Langsung Beberapa Kawan Dan Tahun Berarti Dan Itu Mempengaruhi Tulisan Tulisan Saya Oke Jadi Artinya Itu Risetnya Itu Tulisan Saya Kenapa Saya Tertarik Nulis Pro Saya Enggak Juga Cepen Saya Teparkan Cerpen Nah Kebetulan Saya Sekali Dua Kali Ikut Diskusi Di Waktu Itu Sekali Dua Kali Saya Ikut Karena Ada Sengior Saya Di Kelompok Itu Enggak Lah Itu Jam Mas Ingat Saya Saya Ikut Kesitu Dua Kali Ikut Diskusi Pengen Tahu Gitu Karena Sebelum Sebelumnya Di SMA Saya Lebih Sering Menulis Ilmiah Karya Ilmiah Mas Karya Kyr Kyr Diktik Kompertis Dan Kemudian Itu Mempengaruhi Puisi Cerpen Yang Saya Tulis Tema Yang Saya Ambil Itu Soal Lesbian Homoseksual Dan Lesbian Khusususnya Lesbian Maksud Saya Waktu itu Ramai Juga Dibincangkan Bukunya Sepertinya Cetak Ulang Dalam Waktu Saya Mendengar Waktu Itu Hanya Dalam Hitungan Bulan Atau Minggu Minggu Dicetak Ulang Itu Tadi Saya Tidak Tidak Menyangka Apresiasinya Seperti Itu Negatif Positif Tapi Semua Sehat Artinya Tidak Ada Kamu Menerima Ancaman Yang Sifatnya Fisik Misalnya Karena Isu Itu Tidak Ada Artinya Diskusi Yang Menentang Maupun Yang Mendukung Yang Apa Itu Itu Saya Dengar Dari Penerbit Buku Itu Dibeli Kontan Sama Distributor Sama Salah Satu Buku Banyak Kalau Gitu Ini Royalty Nya Jadi Proses Buku Itu Berada Di Jadi Dua Minggu Itu Ibaratnya Sudah Ada Buku Cetakan Baru Lagi Saya Ingat Itu Salah Satu Buku Yang Fenomenal Dalam Arti Dan Anda Waktu Itu Masih Mahasiswa 23 Tahun Waktu Itu Kemudian Ada Lagi Novel Setelah Itu Dejavu Ada Lagi Sohogi Malam Untuk Sohogi Itu Laris Juga Malam Alhamdulillah Sepertinya Buku Buku Saya Jadi Anda Memang Riset Untuk Nulis Novel Itu Mungkin Nanti Ada Beberapa Teman Penulis Yang Terserah Tapi Maksud Saya Begini Loh Ketika Saya Mengatakan Saya Melakukan Riset Kok Itu Tidak Lantas Berarti Saya Membawa Buku Atau Laptop Kemana Wawancara Dengan Saltsis Tidak Begitu Kan Riset Ini Bukan Kita Harus Membaca Harus Mendengarkan Harus Bertanya Kebanyak Orang Harus Mengamati Itu Yang Mungkin Disebut Riset Kalau Gak Ada Itu Juga Yang Gak Ada Ditulis Contohnya Misalnya Membaca Sebuah Buku Menceritakan Soal HIV AIDS Saya Tau Ini Penulisnya Lupa Melawan Riset Kecil Nih Baga Ada Itu Pada Saat Itu Tidak Mungkin Seseorang Yang Tadi Malam Melakukan HUS Dengan Seseorang Yang Positif HIV Pagi Ini Dites Sudah Ketahuan Hasilnya Positif Itu 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 Gak Ada Bahkan Sekarang Saya Tidak Tidak Perkembangan Itu Itu Kan Jelas Memang Benar Mau Sefaktual Apapun Seini Apapun Itu Karya Sastra Memiliki Dunia Sendiri Benar Tapi Maksud saya Ini Ngabur Banget Ketika Mengatakan Tadi Malam Bersinta Dengan Seseorang Positif HIV Pagi Ini Dites Keluar Hasilnya Positif Itu Mengadari Dongeng Nama Saya Menghindari Hal Seperti Itu Itu Buku Buku Itu Dicetak Ulang Malam Untuk Sohoge Dejavo Buku 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 Ada beberapa teman Penerbit Yang tertarik Untuk menerbitkan Naskan Naskah Lama Saya Tapi Karena Sempat Terpikir Untuk Saya Mencoba Apa Ya Ini kan Minat Baca Kita Sekarang Ngeri Sekali Gitu Ya Menurut Saya Ngeri Banget Jadi Saya Berpikir Gimana Caranya Mengemas Buku Buku Bacaan Yang Sekiranya Menarik Untuk Anak Remaja Millenial Yang Artinya Apa Mau Nggak Mau Saya Harus Terlibat Lebih Banyak Untuk Buku Ini Jadi Sampai Di Tangan Pembaca Yang Saya Tawarkan Harus Menarik Artinya Nasihat Naseh Lama Saya Andaikan Harus Terbit Lagi Harus Terbit Saya Terlibat Banyak Disitu Karena Kalau Sekedar Terbit Buat Apa Agak Mengerikan Juga Saya Dengar Sekarang Teman Menerbitkan Buku Mencetak Buku Hanya Disetak 150 Atau Gitu Banget Ternyata Sekarang Artinya Memang Dibanding Waktu Anda Menerbitkan Buku Saya Cukup Tahu Bagaimana Penerbit Waktu Itu Rata Rata 5000 Ini Gejala Minat Baca Atau Apa Ya Tapi Itu Memang Memprihatinkan Jadi Kalau Kalau Menerbit Bukunya Ini Itu Tadi Mungkin Dia Harus Diajak Mungkin Juga Rancang Baru Terlibat Gitu Oke Ini Kan Juga Buku Anda Yang pertama 2003 Jadi Kira-kira Ini Kan Kalau Kira-kira Tadi 16 Atau 17 Tahun Yang Lalu Nah Sebenarnya Setelah Itu Ada Banyak Penulis Tidak Laki Tidak Perempuan Masuk Ke Dunia Sastra Menulis Tapi Tidak Semua Bisa Bertahan Saya Ada Yang Mungkin Karena Apa Anda Bisa Bertahan Sampai Sekarang Itu Bagaimana Artinya Anda Kan Masih Masih Info Di Dunia Penulisan Gimana Karena Saya Tidak Ambil Pusing Mas Dan Kritikan Bagaimana Jangan Jangan Teman Penulis Yang Yang Sebenarnya Punya Gairah Punya Ini Menulis Itu Patah Karena Mendengar Komentar Yang Tidak Menyenangkan Didengar Tidak 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 Sampai 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 Ini Pak Budidharma Olenka Ini Gitu Kan Yang Novel Satunya Mungkin novel Yang saya baca Lebih dari Satu Kali Tulisan Orang Indonesia Saya Balas Maaf Meniko Bapak Budidharma Olenka Injel Meniko Dalem Wah Sudah Itu Membuat Saya Ini Pada saat Itu Saya Sempat Mendapat Komentar Yang Kurang Menyenangkan Dari Salah Budayawan Disini Yang Menjatuhkan Saya Secara Psikologis Komentar Itu Terhadap Tema Atau Terhadap Cerita Atau Terhadap Saya Kan Tidak Tidak Terhadap Kamu Waktu Itu Jadi Ini Pertama Isu Tema Itu Satu Hal Yang Kedua Kan Soal Cerita Bagaimana Strategi Literer Kamu Jadi Waktu Itu Menurut Kamu Atau Yang Pribadi Itu Kan Wah Gu Tapi Begitu Dekat Ternyata Bye Bye Sini Oh Ternyata Memang Mungkin Saya Enggak Sopan Saya Soan Dulu Tapi Mana Saya Tahu Ternyata Buku Itu Diapresiasi Masyarakat Seperti Itu Saya Tidak Berharap Orang Saya Buku Itu Terpisah Sudah Senang Pada Saat Itu Waktu Itu Yang Menguatkan Saya Kalau Beliau Membaca Koran Minggu Lebih Dulu Ada Kritik Terhadap GTSL Itu Beliau SMA Saya Mbak Mbak Tins Itu Di Koran Ini Ada Tulisan Ibu Ini Kritikus Dari Surabaya Dia Sedang Mengkritisi Tapi Tidak Usah Diambil Pusing Pasti Beliau Tidak Tau Tidak 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 Beruntung Dapat Motivator Budidharma Tapi Saya Kenapa Bapak Budi Sampai Ngetiko Gitu Saya Baca Saya Beli Korannya Saya Baca Oh Yaudahlah Rumis Memang Menyakitkan Ini Baca Terus Saya Apa Memakai rumus Yang Pak Budi Kasih Ke saya Abekan Saja Dia Tidak Tau Pasti Belum Membaca Tuntas Oke lah Jadi Sekarang Pada saat itu Ada kritik Apa Buku saya Mana Saat Bedah Buku Saya Bila Sudah Baca Belum Tradisi Kita Kan Bagus Datang Ke Bedah Buku Belum Baca Buku Sudah Baca Bukunya Belum Pernah Saya Gitu Sudah Baca Bukunya Belum Bagaimana Bisa Bertanya Begitu Atau Begini Saja Itu Yang Malam Untuk Sogi Jadi Dihabis Sogi Sekarang Gini Saya Kasih Satu Buku Saya Dibaca Silahkan Nanti Kasih Komentarnya Ke Saya Secara Langsung Email Telepon Boleh Habis Itu Selesai Tidak Ada Masalah Tidak Dia Suka Berteman Dekat Sekarang Saya Oke Nah Tadi Akhirnya Belum Sempat Setelah Itu Tapi Tahun Sebelumnya Saya Bertemu Beliau Kan Dulu Ada Majalah Di Jakarta Yang Punya Acara Sastrawan Datang Masih Bicara Oh Atau Sastrawan Atau Murid Bertanya Bukan Yang Mahasiswa Jadi Pilih 10 Orang Kita Dapat Buku Gratisan Nah Itu Salah Satunya Yang Salah Satu Yang Rawah Itu Bodhidharma Nah Buku Garis Tepi Seorang Lisbien Itu Mungkin Salah Satu Buku Yang Mungkin Legendaris Karena Saya Lihat Ini 10 Buku Dengan Tema LGBT Yang Wajib Anda Baca Salah Satu Buku Itu Saya Lihat Masuk Artinya Sementara Tidak Dicetak Lagi Gimana Itu Jadinya Sebenarnya Bisa Jadi Beredar Dalam Bentuk Bajakan Fotokopian Dan Itu Sebenarnya Di Online PDF Banyak Nyebar Itu Bukan PDF Apa Discan Ya Di Scan PDF Nah Itu Ada Di Online Saya Kembali Tadi Pertama Tidak Peduli Kritik Nah Terus Apalagi Kira-kira Anda Bisa Survive Di Dunia Tulis Menulis Ini Misalnya Anda Melakukan Apa Saya Lihat Anda Mungkin Sait Atau Bekerja Sampingan Tapi Masih Berkaitan Dengan Tulis Menulis Mungkin Pernah Pergi Ke Jepang Atau Apa Itu Bagian Dari Kerjaan Menulis Atau Gimana Jadi Tadi Soal Kritik Tadi Bukan Berarti Saya Mengabekan Kritik Tidak Saya Ini Tidak Tapi Jangan Itu Menjadi Apa Dongkol Jadi Sakit Hati Yang Menulis Mudah Tidak Saya Baca Tapi Itu Selesai Di Telinga Dan Mata Jangan Sampai Kesini Karena Itu Akan Sangat Mengaruhi Terus Nah Kalau Untuk Menulis Dari Dulu Ya Itu Mungkin Beruntungnya Saya Dibanding Teman Teman Penulis Yang Tadi Mas Salim Katakan Yang Mana Mereka Itu Karena Saya Dulu Itu Ini Mas Mungkin Sedikit Nurut Saya Merasa Duduk Berdirinya Saya Hari ini Karena Mas Julius Oh Iya Yes Julius Penerbit Apa Penerbit Itu Lupa Aku Nama Penerbit Mas Julius Itu Saya Merasa Itu Tadi Duduk Berdirinya Saya Hari ini Semuanya Karena Mas Julius Semuanya Nah Pada saat itu Pada saat Garis tepi Terbit Itu Tidak Hanya Satu Dua Penerbit Datang Mendekati Untuk Menerbitkan Naskah Saya Naskah Yang lain Dari Jakarta Jogja Yang saya Pikir Itu Impian Teman-teman Penulis Sastra Untuk Diterbitkan Dua Penerbit Ini Yang berbeda Kubuni Nah Saya Waktu itu Menurut Mas Julius Jangan dulu Herlina Biarkan Buku ini Ini dulu Garis tepi Ini Biar Naik dulu Ibaratnya Biar selesai Dulu Turun Dulu Agak Turun Dikit Kamu Boleh Terbitkan Lagi Ibaratnya Oke Saya Menurut Aja Ada saat Saya Kenapa Aku dulu Menurut Mas Julius Harusnya Aku Terbitkan Aja Di situ Paling Nama Aku Sudah Pernah Diterbitkan Ini Tapi Itu Hanya Sebentar Setelah Itu Saya Sekarang Merasa Bersyukur Mengikuti Itu Bahwa Keputusan Ini Tepat Tepat Karena Kalau Misal Saya Mengikuti Itu Saya Tidak Tau Bukan Rahasia Lagi Kedekatan Kedekatan Yang Menurut Saya Sangat Merusak Kalau Eksplisit Gimana Kedekatan Yang Merusak Adalah Itu Merusalah Aduh Ini Merusah Dibicarakan Ini Ini Tepat Sekali Kalau Enggak Saya Enggak Tau Tidak Tidak Hanya Sekedar Hobi Menulis Yang Rusak Tapi Mungkin Hidupku Aku Sudah Jago Rusak Jadi Saya Merasa Keputusan Saya Tepat Pada Saat Itu Dan Hebatnya Mas Juli Itu Mengenalkan Saya Ke Teman-teman Komodis Sastra Ke Beberapa Orang Yang Menurut Mas Juli Bagus Aku Belajar Ke Mereka Mereka Jadi Saya Senang Mendengar Jadi Saya Mendengar Saya Sehari-hari Ngopi Saya Mendengar Orang Sekitar Dan Saya Belajar Dari Situ Ngoblin Keris Itu Saya Senang Jadi Memang Wagu SMK Perhotelan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia S2 IRB Jadi Gini-gini Memang Random Oke Nah Ini Sekarang Bagaimana Menurut Pandangan Banyak Sekali Penulis Perempuan Gak Lagi Kayak 20-an Tahun Yang Lalu Ini Gimana Komentar Kamu Sekarang Senang Tapi Situasinya Gimana Gini Mas Saya Hal Buruk Yang Tidak Boleh Dicontoh Anak Saya Tidak Boleh Dicontoh Teman Teman Saya Adalah Saya Malas Membaca Karya Sasra Sebenarnya Karena Saya Malas Membaca Karya Sasra Saya Bukan Pembaca Karya Sasra Yang Baik Untuk Tulisan Tulisan Di Indonesia Tapi Memang Saya Tetap Membaca Tulisan Mas Kusbudiman Saya Baca Saya Dapet Atau Buku-buku Yang benar-benar Saya Pilih Atau Gandrong Gusmos Misal Itu Bisa Saya Baca Baga Berapa Kali Jadi Kalau Misal Saya Tidak Tahu Tentang Maranya Teman-teman Penulis Saat Ini Itu Perempuan Itu Karena Kupernya Saya Tapi Bahwa Saya Senang Sangat Senang Bahkan Saya Sedang Berpikir Dengan Seorang Kawan Untuk Gimana Caranya Agar Teman-teman Penulis Perempuan Ini Punya Hal Yang Menarik Apa Yang Harus Kita Lakukan Karena Saya Sangat Percaya Saya Sangat Yakin Ada Banyak Penulis Di luar Sana Yang Tulisannya Lebih Pantas Ditawarkan Daripada Tulisan Saya Itu Apa Ini Lalu Terakhir Menulis Puisi Apa Ada Niat Lagi Menulis Novel Misalnya Sudah Berancangan Atau Belum Sedang Saya Lakukan Sedang Sedang Saya Lakukan Dan Itu Memang Berangkat Dari Sini Jadi Ini Seperti Pintu Untuk Bikin Novel Jendela Bagi Pembaca Pintu Untuk Saya Nanti Judulnya Ada Zialo Bisa Jadi Jadi Perusahaan Nanti Semoga Nanti Bukunya Akan Terbit Ya Novel Yang Baru Sehingga Saya Kira Kita Baca Lagi Karya Herlina Yang Baru Dan Saya Suka Dengan Daya Tahan Dan Staminanya Terima Kasih Terima Kasih Demikian Saya Kira TTM Kita Edisi Yang Ke 13 Ini Bukan Teman Tapi Talking Minutes Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Tahan Dayı Ini another Tahan